. Anggota kelompok kriminal bersenjata Antonius Frabuku alias Anton di Fonis 15 tahun penjara terkait kasus penembakan terhadap anggota TNI di Maibrat, Papua Barat Daya. Insiden itu menyebabkan sertu Anumerta Miskel Rumbiak Gugur. Antonius Frabuku menjalani sidang Fonis di Pengadilan Negeri Sorong pada Kamis, 14 Maret 2024. Ketua Majelis Hakim Lutfi Tomu menyatakan terdakwa bersalah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 tahun, kata Lutfi Tomu dalam putusannya di PN Sorong, Jumat, 15 Maret 2024. Hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan, lanjut Hakim dalam amar putusannya. Majelis Hakim juga memerintahkan barang bukti berupa baju, rekaman kejadian hingga serpihan proyektil tetap terlampir dalam berkas. Sementara, barang bukti mobil dinas dengan nomor plat 1-20-18 dikembalikan ke TNI Adyon Zipur 20 PPA, Kabupaten Sorong. Sebelumnya sertu miskel gugur saat KKB menembaki kendaraan TNI di Distrik Aifat Timur, Mai Berat, Papua Barat pada Kamis, 20 Januari 2022. Insiden itu juga membuat empat anggota TNI luka-luka. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!